Oke, sebenernya sekarang sudah jam setanggal 11 malam lebih Ya kan? Aku baru banget selesai online kelas Nih, Tenggorokan masih agak serak ya kan? Tapi aku masih bersemangat untuk filming Youtube Karena aku mau meneruskan tentang Angel Number Part 2 Oke, let's get started! Selamat datang kembali di channel saya Buat yang baru bergabung, salam kenal semuanya Aku Tres Nani Di channelku ini sering membahas tentang Self-development, law of traction, dream life, dream job, mental health, dan masih banyak hal lainnya Di video sebelumnya, aku sudah membahas tentang apa sih Angel Number Dan aku sudah menjelaskan dari 111 sampai 555 Nah, hari ini aku akan menjelaskan sisanya nih Nah, sebenernya jadi gini teman-teman Di setiap nomor itu memiliki arti yang berbeda-beda nih Oke, tapi benang merahnya ketika kamu terus-terusan melihat Angel Number Dan nomernya sama terus Itu yang memiliki arti dan pesan untuk kamu Gak bisa kamu sengaja mencari Angel Number nih Kayak mana ya, Angel Numberku mana ya, mana ya gitu kan Gak bisa kayak misalnya hari ini kamu ngeliat 888 Besok ngeliat 111, besoknya lagi 12, 12, 13, 13 Gitu tidak, bukan random kayak gitu Tapi ketika kamu melihat bener-bener dalam satu bulan Angka 888, contoh ya kan Sebanyak 100 kali Nah, itu baru memiliki pesan untuk kamu dari malaikat penjaga Nah, balik lagi memang rada riskan membahas Angel Number di Indonesia Tapi balik lagi ke kalian Boleh percaya, boleh tidak tentang Angel Number ini Nah, aku lanjutkan nih teman-teman dari video yang sebelumnya Bahwa ketika kamu terus-terusan melihat Angel Number Itu artinya kamu sedang berada di spiritual awakening Dan tidak semua orang melihat Angel Number Nah, Angel Number juga bisa diartikan ketika Apa yang sedang kamu doakan Kamu mau manifest sebentar lagi terwujud Atau sudah terwujud saat ini Jadi, apapun yang terjadi Kamu harus say thank you Relax, tenang, dan keep going Lanjut terus, jangan berhenti Kalian juga jangan panik Atau overthinking Kenapa aku terus-terusan melihat Angel Number nih Gitu kan Karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan Dan justru kamu ketika melihat Angel Number Bisa berdoa, afirmasi, atau bermeditasi Misal, kayak kamu lagi di jalan Terus kamu melihat ada plat mobil angka 111 Kamu afirmasi aja kayak I know something amazing is coming Kayak gitu Karena sebenarnya setiap nomor Angel Number itu Artinya bagus semua Rata-rata kamu sudah ada di tempat yang benar Di waktu yang benar Dan apapun yang sedang kamu tunggu Bentar lagi nongol Nah, arti dari nomor-nomor yang akan aku jelaskan hari ini Berdasarkan dari banyak sumber yang sudah aku research Kita langsung aja ya Ke nomor 666 Artinya apa sih? 666 bisa diartikan tentang You should take a step back Kamu jangan kecepatan nih melajunya Jangan buru-buru Jangan kemerungsung Kalau kata orang Jawa Tenang, take a step back Kayak mundur sedikit Oke? Karena ini bisa jadi kayak panggilan Karena di 666 ini Menandakan kalau kamu harus Enjoy sama present moment Saat ini Right now Kamu lupa untuk fokus ke saat ini Oke? Kamu lupa Kamu terlalu fokus ke banyak hal Sampai kamu kehilangan kendali Dan kamu lupa akan Keseimbangan Jadi disini Kamu harus kembali ke fokus saat ini Present moment Melihat apa yang ada di masa lalu Yang belum selesai Coba kamu ingat-ingat Ketika kamu terus-terusan melihat Angka 666 Apakah kamu masih ada sesuatu Dari masa lalu yang belum selesai Entah mantan Atau kerjaan Atau kamu masih ada dendam sama orang Coba diselesaikan dulu Basically 666 ini Tentang harmoni dan keseimbangan Kamu harus menciptakan Keseimbangan dalam hidupmu Mungkin sekarang kamu terlalu sibuk Ya kan? Kamu sampai lupa untuk Enjoy Apapun yang ada di depan mata kamu Nah arti yang kedua Ini bisa jadi Love is coming Kamu harus ingat bahwa Cinta Atau love Itu tidak membuatmu Insecure Dan obses Jadi ada dua arti Untuk angka 666 Yang pertama Kamu harus enjoy momen saat ini Jangan terlalu kemerungsung Buru-buru Kamu nikmati proses yang ada Harus menciptakan keseimbangan Oke? Kamu harus selesaiin Sama masa lalu Kadang-kadang suka ada yang takut nih Kayak aku pengen jatuh cinta lagi Tapi aku takut Gitu kan Aku takut melangkah Aku takut ngambil resiko Nanti aku sakit hati Ya kan? Atau kamu terlalu obsesi Mencari cinta Kamu harus seimbang nih Take a step back Makanya di awal kan Kamu harus tunggu-tunggu 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 Ya kan? Jangan terlalu Apa? Gegabah Yang selanjutnya Angka 777 Kamu sudah berada di jalur yang benar Misalnya Kamu merasa ragu Dengan kerjaanmu saat ini Atau kamu baru bangun bisnis Ya kan? Jangan kamu khawatir Kayak overthinking Ini yang sudah aku lakukan sekarang Udah bener belum ya? Aku takut nih Gitu Takut melangkah Gitu Nah Atau kamu sedang berada di sebuah hubungan Kamu jangan takut juga Karena gini Karena gini Ketika kamu terus-terusan Melihat angka 777 Itu pesan dari malaikat penjaga kamu Bahwa kamu sudah ada di tempat yang benar Kamu udah benar kok Apapun plan kamu ke depannya itu sudah bagus Maka kamu jangan takut untuk melangkah Oke Karena gini Kamu memiliki kekuatan Nah disini sumber yang aku dapatkan adalah 777 Kamu memiliki strength Kayak kekuatan Everything is in your hand Kamu jangan takut untuk melakukan Apapun perubahan dalam hidupmu Oke next Angka 888 Aduh ini favoritku banget ya Angka 888 itu Karena bisa diartikan Dengan abundance Atau money ya kan Rezeki Nah kenapa? Karena 8 ini kan infinity ya Bentuknya kayak Tidak terputus gitu 8 Nah Banyak orang Chinese yang Feng Shui Banyak pebisnis yang menggunakan Nomor HP Dengan akhiran 888 Atau yang angkanya naik Karena 8 itu melambangkan Angka keberuntungan Atau rezeki Jika kamu terus-terusan melihat Angel number 888 Sampai berkali-kali ya kan Wah kamu tuh bakal beruntung banget Kamu harus bersyukur loh Bisa melihat angka 888 Karena money is coming Ya kan Kamu akan mendapatkan rezeki Uang Biasanya tentang uang ya Atau kesehatan Atau pekerjaan baru Dan keberuntungan dalam hidup Pokoknya 8 ini angka yang bagus banget Karena apa Infinity tidak pernah ada habisnya Kalau nomor HP kamu Angkanya banyak 8 Waduh Rezeki kamu pasti mengalir terus Ini boleh percaya Boleh enggak ya Nanti di next video Aku akan ngebahas tentang Numerologi Atau angka-angka keberuntungan Lanjut Jika kamu terus-terusan melihat Angka 999 Itu artinya akan ada yang selesai nih Nah Sumber yang aku dapatkan disini adalah Kamu akan mendapatkan kebahagiaan batin Karena end of cycle Cycle is almost over Maksudnya adalah cycle lama Yang pernah terjadi di hidupmu sekarang nih Entah kamu bahagia Atau biasanya buruk ya Entah ada masalah segala macam Itu akan selesai Nah kamu akan memasuki ke fase yang baru Karena kan 9 itu angka terakhir ya Jadi end of cycle Ada penawaran baru yang akan datang Nah kamu harus express yourself Lebih banyak lagi Kamu harus misalnya punya ide-ide yang banyak Keluarin Jangan takut kamu untuk mengeluarkan ide-ide Misalnya selama ini kamu pengen jadi content creator Kamu pengen bikin youtube channel Kamu pengen jadi food blogger Lakukan Jangan takut Oke Ide-ide yang ada di kepala kamu ini eksekusi Karena apa? Ketika kamu terus-terusan melihat angka 999 Fase lama kamu akan selesai Dan fase yang baru itu udah di depan mata kamu Kamu jangan mengkhawatirkan hal-hal kecil ya Jangan mengkhawatirkan setiap detail dalam hidupmu Aduh nanti gimana nih Nah orang-orang yang melihat angka 999 terus-terusan ini Bisa jadi light worker Kalau kita ngomongin angel number ya Sebenernya tuh banyak banget jenis angel number Oke aku udah bahas di video yang sebelumnya Bahwa angel number itu ada angka kembar Kayak 888, 222, 111 Dan ada juga seperti angka mirror Cermin 12, 12, 21, 21, 20, 20 ya kan Atau ada juga cermin terbalik Misalnya 20, 02, 31, 13 ya kan 15, 51 Nah setiap angka kamu gak usah overthinking Karena memiliki artinya masing-masing seperti yang aku bilang tadi Tapi ketika kamu terus-usah melihat angel number Kamu tuh orang yang beruntung Kamu lagi di spiritual awakening Udah pokoknya ketika kamu melihatnya Just keep going Apapun yang sedang kamu kerjakan sekarang Jangan stop Karena kamu sedang di guide Sedang diarahkan ke jalur yang benar Dan kamu ini bukan di tempat yang salah Sampai aku catat di HP notes ya kan 222 aku sudah melihat 106 kali Lihat nih Aku catat di nomor 2 itu Sebanyak 106 kali Oke Jadi udah stop overthinking Tidak ada lagi pertanyaan Kak kenapa aku terus-usah nonton angel number ya Nongol terus nih gitu Gak usah Gak ada yang perlu ditakutkan Karena itu pertanda baik Oh iya buat teman-teman yang belum daftar online kelas Ini masih berjalan sekarang nih Jangan sampai kamu ketinggalan Karena aku gak tau buka lagi online kelas Law of Straction Manifestio Dream Life Kapan lagi Jadi pastikan Kamu daftar Dan linknya ada di bawah Jangan ketinggalan loh ya Oke Karena pendaftaran sudah mau aku tutup Thank you so much for watching I'm so grateful Kalian menonton videoku Aku seneng banget Terima kasih I really appreciate Kalian udah subscribe Like, comment Itu bener-bener berarti banget Buat aku semua Dan aku membaca semua komen Nah buat teman-teman sendiri Boleh gak sharing di bawah Angel number Berapa yang sering kamu lihat Akhir-akhir ini Dan kalau kalian punya ide Topik apa yang mau aku bahas Di next video Please let me know Di komen bawah Oke Thank you so much for watching See you in my next video Bye-bye Sehat-sehat ya semua Bye-bye 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 Terima kasih.